Ia pemirsa sosok Muhammad Indrawan Husairi merupakan pemimpin muda yang tidak asing bagi warga Jambi. Betapa tidak dirinya merupakan pemimpin muda yang lahir dari rahim kebudayaan dan tradisi Jambi. Kemudian tumbuh besar pengasah jiwa kepemimpinan di berbagai organisasi. Tidak heran Indrawan Husairi punya networking yang cukup luas, serta kepedulian yang besar terhadap kesejahteraan warga Jambi, dan optimis untuk mendapatkan kursi di DPR RI Partai PKP. Merupakan bagian dari ulama Jambi, Muhammad Indrawan Husairi juga merupakan anggota keluarga pengasuh pesantren As'ad kota Jambi. Pesantren As'ad merupakan di antara pesantren tertua di Jambi, sekaligus menjadi induk dari pesantren-pesantren di kawasan provinsi Jambi. Dengan perseparan aluminya yang luas, Indrawan Husairi mengerti betul tentang bagaimana peran Kiai dan Santri, serta jaringan ustad dalam mendidik keluarga Jambi selama beberapa dekade terakhir. Selain memahami akar kebudayaan, tradisi, serta perkembangan kehidupan warga Jambi, setidaknya dalam empat dekade terakhir, Muhammad Indrawan Husairi juga sering diajak apa dan wakciknya, atau paman, untuk berhikmat di kawasan Jambi sejak kecil. Dirinya sering diajak berkunjung ke berbagai daerah di Jambi, untuk ikut mendengarkan dan mempersamai apa dan wakciknya mengajar, serta bertemu dengan tokoh-tokoh politik di Jambi dalam rangka mendiskusikan masa depan warga. Dalam beberapa tahun terakhir, selain membantu pengembangan pesantren di berbagai daerah, Indrawan Husairi fokus untuk melatih anak-anak muda dalam mengasah skill, mengembangkan karir, dan kesiapan kerja. Hal ini diungkapkan Indrawan pada Minggu 10 Desember 2023. Selain itu, Indrawan juga sering memberikan bantuan peralatan pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS di Provinsi Jambi. Sebagai penunjang keterampilan kepada peserta pelatihan yang tersebar di beberapa LPKS, agenda ini tujuannya penambahan soft skill dari masing-masing peserta. Indrawan Husairi, yang juga menjadi Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Pak Gernusa, masa hikmat 2023-2028 menuturkan, generasi muda di Jambi ini harus terus didorong agar dapat menjadi bagian penting dari perubahan sosial di kawasan. Tujuannya agar kesejahteraan bisa meningkat, sehingga pemuda menjadi lokomotif perubahan ini di kawasan Jambi. Maka harus dikawal bersama, dengan melatih mereka, memberikan bantuan pelatihan dan peralatan yang sesuai, agar siap masuk ke dunia kerja dengan keahlian yang tepat. Sesuai data, generasi muda di Jambi menempati porsi yang besar dalam agenda perubahan. Di sisi pemilih, sebanyak 2,6 juta pemilih di Provinsi Jambi, sebagian besar berasal dari kalangan pemuda. Dari data KPU Provinsi Jambi, generasi milenial menempati angka 32,89 persen, serta generasi Z berada di kisaran 19,05 persen. Ini artinya dari generasi milenial dan generasi Z menempati jumlah pemilih 51,94 persen atau lebih dari 1,3 juta pemilih. Dalam program kerjanya, Muhammad Inrawan Husairi berjanji untuk terus mengawal generasi muda, baik dari generasi milenial dan Z, agar terus menjadi lokomotif penggerak kesejahteraan di kawasan Jambi. Tentu saja dengan beberapa program strategis serta pelatihan-pelatihan keterampilan yang terus dilakukan. Salah satu penerima bantuan peralatan pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS di Provinsi Jambi, Susi Marlina, mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Inrawan Husairi sebagai calon legislatif dari Partai PKB. Dengan adanya program bantuan peralatan LPKS ini, dapat membantu masyarakat Jambi untuk membuka usaha. Selain itu juga sebagai penunjang keterampilan kepada peserta pelatihan yang tersebar di beberapa LPKS. berkali atas bantuan yang telah diberikan dari Kementerian melalui Bank Inrawan. Sehingga Lembaga Pelatihan terbantu mengenai peralatan di dunia itu. Pembelah tahun ini, kita mendapatkan lima unit mesin high speed dengan kapasitas mesin yang benar-benar bagus. Jadi benar-benar bermanfaat untuk proses pembelajaran di AKP dan juga bisa dipakai untuk anak-anak Ibu Magang juga dikatakan ini. Harapannya seperti apa, Pak? Harapan ke depannya melalui media ini kami sangat berterima kasih sekali dan harapannya ke depan dengan adanya bantuan peralatan ini sehingga dapat menaikkan tingkat keberhasilan dari siswa-siswa yang belajar di AKP sehingga siswa yang belajar ini memiliki kemampuan untuk mengoperasikan kesilisian yang berskala industri. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!